Kalau melihat perang di Israel dan Libanon ini mirip sekali dengan kejadian di Israel dengan Hamas di Palestine, di Gaza gitu ya. Kalau kita lihat bahwa awalnya hanya memburu Hamas, kemudian memporak-porandakan Palestina gitu, memporak-porandakan Gaza. Nah, Anda melihatnya bagaimana ketika nantinya alasan awalnya adalah memburu pejuang Ismullah, kemudian nantinya membawa Libanon pada ambang kehancuran. Dan prediksi Anda proksi terbesar dari Libanon, yaitu Iran, akan melancarkan kekuatan yang seperti apa untuk meng-backup Libanon ini? Iran tentunya memiliki skenario ya, tapi sebelum skenario ini dibuat, itu sudah ada komitmen dari kepala negara Iran, Ayatollah Khamenei, dan juga Presiden Iran. Yang intinya adalah Iran sudah siap untuk itu, dan seperti kita lihat sama-sama dalam beberapa jam terakhir, Iran sudah melakukan tes nuklir. Kalau tidak salah, di kota ketiga terbesar, dan patut diduga Iran tidak bermain dengan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menyimak video yang lagi viral di global dunia, atau top global dunia guys. Ini supaya Iran agaknya tidak main-main dengan serangan-serangan yang diluncurkan kepada Israel guys. Apakah sudah ada indikasi untuk tes nuklir guys? Ini yang membahayakan dunia global. Oke, guys. Dan untuk itu, Iran tentunya mempersiapkan langkah-langkah pertama memperkuat proksi yang sudah ada di Lebanon. Kemudian juga Iran bersiap-siap melakukan serangan lewat peluru kendali yang lebih canggih daripada yang minggu lalu. Itu ke arah sasaran yang lebih spesifik. Kalau di minggu lalu sasarannya masih sasaran militer, maka tidak mustahil ke depan ini sasarannya adalah sasaran instalasi kombinasi militer dan sipil. Dan untuk itu, pada saat yang sama, Iran akan benar-benar membuktikan bahwa walaupun dia sudah diembargo 40 tahun oleh Amerika, dia berhasil membangun suatu kekuatan militer yang benar-benar independen. Bahkan kalau saya perhatikan peluru-peluru kendali Iran, kemudian juga helikopter-helikopter Iran, itu benar-benar merupakan suatu kerjasama lisensi dari negara-negara ex-Soviet Union. Ini belum dikeluarkan begitu. Jadi saya perhatikan Iran sudah siap. Secara psikologis, masyarakat sudah bersama pemerintah. Sehari-hari kita melihat istilah sepertinya Syaitanul Akbar, ini adalah sebutan buruk untuk Amerika Serikat. Dan juga untuk Israel, sudah banyak sebutan-sebutan yang lain. Syaitanul Asgore misalnya. Dan saya sudah perhatikan bahwa rakyat Iran ini adalah masyarakat yang monolitik. Lebih mudah diperintah daripada negara-negara lain di Timur Tengah. Karena mereka menganut agama Syiah, imamiah, dan mereka memiliki prinsip marja'i taklid yang ditaat sepenuhnya pada pemimpinan. Jadi saya perhatikan Iran ini sudah benar-benar siap. Ya cuman masalahnya Iran masih menghitung-hitung. Apakah nanti dalam suatu serangan tersebut terkoordinasi dengan siapa? Mesir, Jordania, Arab Saudi, Irak, Syria, atau Lebanon. Dan juga bagaimana kalau dalam proses Iran menyerang tersebut, pasukan Amerika Serikat yang ada di Syria itu bergerak. Ada 8.000. Pasukan Amerika Serikat di Jordan jumlahnya 3.000. Pasukan Amerika Serikat di Saudi jumlahnya 3.000. Di Irak ada 16.000. Dan di Irak ini berbatasan dengan Iran. Tidak mustahil pada saat Iran mengeluarkan panser maupun tank maupun mandala tempur lainnya, terdapat serangan balik yang muncul dari Irak di mana terdapat 16.000 personil Amerika Serikat. Di Kuwait ada 13.000. Di Bahrain 700. Dan semua ini sudah on standby ya begitu. Dan tentunya ini tidak dibukakan kepada publik. Di Qatar ada 13.000. Di Uni Arab Emirat ada 5.000. Dan di Oman ada 800. Dan pangkalan-pangkalan tersebut adalah darat, laut, dan udara. Dan ini yang tampaknya masih diwaspadi oleh Iran. Jangan sampai dia mengarahkan serangan langsung kepada Israel. Tapi di tengah jalan dia dihadang oleh tentara Amerika Serikat yang ada di sekitar dia sendiri. Oke. Iran telah bersiap tapi masih wetensi ya untuk melakukan penyerangan dan lain sebagainya. Kita menuju ke Pak Cepi. Kalau memang Iran ini sudah bersiap, Pak Cepi, lantas bagaimana untuk eskalasi pertarungan di Timur Tengah ini? Seberapa besar sih pengaruhnya dengan pertarungan ini atau perang ini? Perang sekarang ini sudah perang total ya. War among the nation. Jadi apalagi di Timur Tengah. Di Timur Tengah ini kelihatannya dari tahun 1948 sampai sekarang. Itu negara-negara di kawasan Timur Tengah tidak pernah turun dari siaga 1. Dari alert 1. Paling-paling dia turun siaga 2. Tapi dia selalu di siaga 1. Artinya adalah semua perkembangan itu dimonitor oleh negara-negara yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam konflik seperti ini. Itu sebabnya Iran punya hitungan-hitungan tersendiri. Kenapa pada waktu dia diserang dia diem aja. Terus pada waktu tertentu dia nyerang Israel dan sebagainya. Itu adalah kalkulasi-kalkulasi dari eskalasi dinamika konflik yang terjadi di Timur Tengah. Nah, kalau kita berbicara tentang senjata nuklir, setelah Perang Dunia Kedua, senjata nuklir itu sudah menjadi trukat. Ada indikasi, ada indikasi, Iran sudah memiliki senjata nuklir. Senjata nuklir itu ada kelas-kelasnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang senjata nuklir yang digunakan sebagai senjata yang akan didrok melalui udara, atau melalui ICBM atau Intercontinental Ballistic Missiles dan sebagainya, maka keterlibatan sistem persenjataan nuklir itu akan memusnahkan dunia, sehingga pasti ada calculated risk yang dihitung oleh negara-negara, manapun dalam penggunaan sistem senjata nuklir. Pak Cepi, ini menarik kok. Tadi Pak Cepi menyampaikan ya Pak ya, bahwa ini memang ada perang besar-besaran dan eskalasi di Timur Tengah ini meningkat, jadi potensi kemudian Israel akan menyerang Arab Saudi, Mesir, seperti yang disampaikan oleh Pak Tengku itu besar Pak artinya? Atau gimana? Ya, bukan soal besar atau kecil, tetapi kemungkinan itu ada. Balik lagi tentang potensi sistem senjata nuklir. Misalnya, Irak pada waktu baru mau bikin instalasi senjata nuklir, itu sudah diperingatkan oleh Israel. Tapi karena dia bangun terus, akhirnya dia diserang langsung. Kenapa? Karena Israel tidak menginginkan Irak punya sistem senjata nuklir. Jadi dia diserang sebelum sistem reaktor nuklir itu jadi. Itu adalah indikasi dari bagaimana monitoring Israel terhadap negara-negara di sekitarnya, yang merupakan hakikat ancaman dengan prioritas pertama, dia tidak mau ada orang yang punya, ada negara yang punya senjata nuklir. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ada indikasi Iran sudah punya, sehingga Iran tidak akan diserang seperti Irak. Karena dia sudah jadi, barangnya itu sudah ada. Jadi dia ada perhitungan lain dalam hal ini. Tetapi kalau dilihat keterlibatan dari negara-negara lain, setelah Israel mengerahkan pasukan darat masuk ke Libanon, itu tidak bisa dihindari. Dan pasti akan berlarut-larut. Baik. Tidak bisa dihindari dan akan berlarut-larut, tentunya akan melibatkan banyak negara. Kita menuju ke Pataku. Pataku ketika ini melibatkan banyak negara di Timur Tengah nantinya, sebagai negara proksi ada yang mendukung Libanon, dan negara proksi ada yang mendukung Israel itu sendiri. Lalu bagaimana dampaknya terhadap dunia dan terhadap Indonesia? Dampaknya terhadap dunia adalah, ada potensi keterlibatan kekuatan-kekuatan luar. Karena dapat dipastikan bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis akan bergerak secara fisik di Timur Tengah, dan juga terkoordinir di PBB, terutama sekali di Dewan Keamanan PBB. Dan di Dewan Keamanan PBB ada pesaing dari tiga negara tersebut, yakni Rusia dan Cina. Mereka tentunya akan mensiap-siap untuk mencegah, jangan sampai Dewan Keamanan PBB itu digunakan oleh Amerika Serikat untuk keuntungan mereka sendiri. Dan untuk itu kita perhatikan dampaknya seperti Pak Cepik Hakim katakan tadi, itu harga energi akan sangat besar, kemudian kita tidak tahu bagaimana perilaku negara-negara besar itu di wilayah masing-masing. Misalnya apakah sudah terjadi pembagian peran, misalnya China akan berpikir ini momentum ini untuk segera mempercepat penyatuan dengan Taiwan. Kemudian Korea Utara mungkin juga akan berpikir ini momentum untuk mempercepat penyatuan dengan Korea Selatan. Dan hal ini yang harus kita sikapi, tapi yang mendesak kita hendaknya lakukan adalah melakukan operasi pemulangan WNI dalam jumlah besar, kemudian juga mengantisipasi kenaikan energi lewat diversifikasi energi di dalam negeri, kemudian kita juga hendaknya mewaspadai psikologi masyarakat Indonesia. Karena ini, mereka melihat ini adalah potensi yang terjadi adalah Arab lawan Israel. Dan untuk itu, saya patut menduga akan terjadi banyak aksi-aksi demo di dalam negeri. Dan selanjutnya juga untuk kemandirian pertahanan terasa sekali bahwa kita harus memiliki kemampuan bertahan yang solid, yang benar-benar mengandalkan ketahanan nasional Indonesia. Dan untuk itu hendaknya, industri strategis Indonesia itu benar-benar terintegrasi. Kemudian juga tidak mustahil ada negara yang melakukan uji coba di Laut Cina Selatan. Misalnya dengan mengganggu anggota-anggota ASEAN yang selama ini bersengketa dengan mereka dan bersengketa dalam penguasaan pulau-pulau di Laut Cina Selatan tersebut. Maka ini adalah hal-hal yang patut kita waspadai. Dan untuk itu, untuk KTT ASEAN mendatang, maka isu Timur Tengah ini hendaknya menjadi perhatian dari semua pemimpin ASEAN. Oke, baik. Artinya perang ini berpengaruh secara global. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Tengku. Alhamdulillahirubbilalamin itu tadi sedikit informasi tentang Timur Tengah atau tentang ancaman Perang Dunia Ketiga, guys. Yang sebagai apa ya, sebagai para pakar-pakar peneliti atau sebagai pakar, apa ya, luar negeri, isu Iran sudah mencoba atau apa ya, mencoba apa namanya. Apa yang jajari itu Pak ya. Ada indikasi Iran sudah uji coba kekuatan nuklirnya untuk skala kecil lah. Ibaratnya lah. Dan ini akan, kalau memang terjadi untuk skala perang total di Timur Tengah itu akan berdampak apa ya, sebagian dunia akan musnah kalau memang terjadi perang nuklir, guys. Karena ada, di sana juga ada Arab Saudi, juga ada Lebanon, juga ada yang lain, guys. Oke, semoga, semoga, semoga tidak terjadilah, guys. Ngeri. Oke, semoga menjadikan informasi untuk kita semua tentang global. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ. Terima kasih telah menonton!